Selamat pagi pak Perkenalkan nama saya Basya Sarifan Manafel Kelas D semester 6 5 angin 18.03.03.182 Di video kali ini saya akan Nge-review tentang Optimalisasi Peran UMKM Dalam masyarakat mengenai judul yang saya Pilih, tetapi Saya mereviewnya dengan Literatur yang diambil Dari 3 tahun terakhir Di sini saya akan mereview Berapa literatur Tapi menurut Pikiran yang saya Apa yang saya keluarkan Dari pikiran saya Baik, yang pertama Literatur yang pertama saya ambil Dari Nama penelitinya Adek Muhammad Alimun Alimun Basar Itu pada tahun 2015 Judul penelitiannya Mengenai Peranan usaha kecil menengah Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kejamatan Jiberun Kebupaten Keningan Baik, saya akan memulai Kegiatan ekonomi itu Selalu menuju pada yang namanya Suatu kegiatan usaha Yang dilakukan untuk meningkatkan Setiap karakter hidup manusia Baik secara pribadi Antara kelompok Atau seperti kelompok usaha lainnya Sehingga sekarang Ada program yang selalu Membantu banyak orang Untuk membuat usaha sendiri Dan untuk mengurangi Tingkat kemiskinan Saat ini Yaitu pemerintah Yang memberikan Satu pelang bisnis Sebagai orang-orang Yang berusaha Dan berkarya Untuk meningkatkan Tarak hidup mereka Dengan bergabung Dalam suatu usaha Yang biasa disebut dengan UNTM Dengan adanya Suatu ujin usaha Seperti itu Banyak orang Bisa berkarya Dengan kemampuan Masing-masing Untuk membuat Banyak Produk Dan dipasarkan Dimana-mana Sehingga mereka dapat Hasil dari Apa yang mereka kerja Masyarakat dituntut Juga untuk Memaksimalkan Potensi Yang ada di diri mereka Sendiri Dengan begitu Hal yang Sebelumnya Belum pernah Ada dan belum pernah Diketahui oleh Orang lain Dan juga Wilayah-wilayah lain Maka dengan Sistem penyesalan Maka setiap produk Yang sudah dipasarkan Akan dikenal Banyak orang Dan akan Meningkatkan Suatu para hidup Seseorang Mampu terlompok Dalam rangka Memenuhi Kebutuhan Yang lebih baik Dan sejahtera Masyarakat Memang punya Kemampuan Yang sangat jeli itu Mereka Mereka lebih potensi Terdiri Masing-masing Dan mereka Mampu melihat Dan Menidentifikasi Suatu peluang Dalam Tungguan Bagi masyarakat Dengan Dengan adanya Peluang Suatu usaha Seperti itu Maka akan Menjadi Suatu curi khas Dari masyarakat Di suatu daerah tersebut Usaha UMKM Dilakukan Untuk memenuhi Tara hidup Setiap orang Dan akan Ikut Pasti Selalu Dipengaruhi oleh Dua faktor Penyebab Yaitu Faktor internal Dan faktor eksternal Sekarang ketika Membuat suatu usaha Setidaknya kita Mengkaji dan Membali setiap Potensi diri kita Hal itu diperlukan Awal ketika Melakukan sesuatu Jangan yang asal-asal Tetapi setidaknya kita Sudah punya potensi Itu Selangkan yang kedua Kita harus bisa Melihat arah tujian Dan saat hubungan Dengan kondisi Dari berbagai pihak Sehingga adanya hubungan Yang terjalin Sebagai suatu usaha Yang melibatkan Banyak orang Di dalamnya Perkembangan UMKM Selalu diperkirakan Lebih baik Karena semakin Terbukanya suatu Kesempatan Untuk berusaha Dan bekerja Sehingga walaupun Selalu ada Keterbatasan Dalam akses termodalan Tetapi dalam Keadaan sesulit itu UMKM Tidak karena Berhenti Untuk bagaimana Caranya menciptakan Menciptakan lagi Peluang-peluang baru Untuk mengatasi Keterbatasan modal Yang selalu Menjadi temicu Terjadinya Suatu hambatan Dan permodalan Tadi mereka menciptakan Peluang baru Untuk bisa Membangkitkan Kembali keadaan tersebut Dengan adanya Keberadaan UMKM Ini bisa diharapkan Dapat menunjukkan Suatu kontribusi Besar bagi keadaan Masyarakat Seperti saat ini Kita bisa lihat Adanya tingkatan Pengiskinan Dan juga Banyak pengangguran Dan banyak ketimpangan Distribusi Di segala aspek Peran UMKM Di Indonesia Saat ini Tidak setidaknya Telah membantu Tingkatan Pengangguran Dan kemiskinan Dan membantu Masyarakat Yang kurang mampu Terlaku kita Terlaku kita Yang kita ketahui Bahwa meningkatnya Suatu kemiskinan Dan mengatasi Krisis ekonomi Yang ada Akan berdampak Sangat positif Bagi Pertumbuhan Output Bagi UMKM Namun dengan Seiring berjalanan Waktu Terkadang Suatu usaha Seperti UMKM Akan mengalami Menanggap penurunan Omset Dan itu menjadi Suatu bernicu Bagi orang-orang Yang menjalankan Usaha tersebut Sehingga mereka Harus berusaha keras Untuk mencegah Atau menangani Hal tersebut Kita bisa lihat Sekarang adanya Pandemi COVID-19 Saat ini Banyak sekali Usaha-usaha Yang mengalami Penurunan Omset Karena pemerintah Mengelakkan Peraturan Kesehatan Dan membatasi Masyarakat Untuk bekerja Sehingga itu Menjadi penicu Orang-orang Tidak bisa Melakukan Pemasaran Sehingga Setiap penghasilan Akan mundur Namun banyak sekali Usaha-usaha Yang masih Dengan bekerja keras Untuk Menciptakan Berbagai Peluang Dan untuk Usaha mereka Bisa bertanya Yaitu UNKM Saat ini Jenis usaha Ini memang Sangat diakui Kuat Untuk Tahun Banting Terhadap Krisis ekonomi Seperti saat ini Karena setiap Masyarakat Pasti akan Mengembangkan Mengembangkannya Maka dengan itu Pemerintah Memiliki Paran penting Untuk menciptakan Suatu kondisi Iklim usaha Dengan mengurangi Keringanan Pajak Teori dari Panji Amerangga Padahal Silik Nomor 197 Dia mengatakan Bahwa UNKM Merupakan Usaha yang Memiliki Peran yang Cukup tinggi Terutama Di Indonesia Yang masih Terulang Dalam negara Berkembang Banyaknya Jumlah UNKM Maka akan Semakin banyak Penciptaan Kesempatan Kerja Bagi Para Pemangguran Selain itu UNKM Dapat Dijadikan Sebagai Sundar Pendatangan Khususnya Di daerah Kejasaan Dan Pemahatangga Yang Berpendapatan Berendah Dengan itu Maka UNKM Sekarang Sudah Sangat Berkembang Dan Yang saya Lihat Saat ini Di kalangan Ibu-ibu Dima Tangga Yang dimana Mereka Menggunakan Potensi Mereka Untuk Menciptakan Sebagai Hal Sehingga Mampu Mengangkat Taraf Keduk Perekonomian Mereka Dengan Begitu Ibu-ibu Di rumah Juga Memiliki Pekerjaan Sendiri Dan Membantu Suami Dalam Mencari Uang Persamaan Dari Ditalasi Yang saya Baca Yaitu Terkait Judul Penelitian Yang Saya Saya Baca Terjadi Sisi Latar belakangnya Disitu Membahas Tentang Suatu Usaha Pecil Seperti UMKM Yang dimana Dapat Membantu Masyarakat Baik Individu Mampu Kelompok Dan Metode Yang dilakukan Pun sama Yaitu Yang menggunakan Metode Perbedaannya Perbedaannya Yaitu Dalamnya Mereka Sudah Menunjukkan Perkembangan UMK Mereka Dalam Bentuk Tabel Secara Inci Dan Semua Dapat Dengan Benar Dan Mereka Juga Menempat Menambahkan Beberapa Teori Di Dalamnya Sedangkan Yang saya Punya Saya Belum Mendapat Data Yang Secara Terkait Inci Dan Dimasukkan Dalam Isi Tersebut Dan Saya Juga Baru Memasukkan Suatu Teori Di Alam Perbandingan Kekuatan Tentu Riset Dari Jurnal Yang saya Baca Lebih Jelas Dan Terarap Dan Sedangkan Riset Yang saya Buat Sekarang Masih Abstrak Karena Saya Belum Melakukan Suatu Penelitian Dan Juga Belum Ada Teori Sebagai Kekuatan Untuk Pemasukan Dalam Riset Saya Perbandingan Kelemahan Kelemahan Sudah Jelas Ada Pada Saya Tunya Karena Saya Belum Jelas Sedangkan Mereka Sudah Dili Saya Memandungkannya Dalam Bentuk Tayel Yang pertama Nama Penelitian Adek Muhammad Ali Moulbazar Judul Fokus Perangan Usaha Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kejamatan Ciberi Ciberim Kabupaten Kuningan Terus Hasil Penelitian Merujuk Pada Perkembangan Dari UMKM Tersebut Dan Pengaruh Serta Penyebab Yang Terjadi Di Dalam Analisis Perbandingannya Sangat Cukup Jelas Karena Hasil Penelitian Dari Riset Yang Mereka Punya Sangat Bagus Dan Jelas Sehingga Semua Yang Disampaikan Dapat Dipahami Dengan Baik Sedangkan Saya Punya Belum Jelas Dan Masih Dibilang Sangat Abstrak Karena Saya Belum Melakukan Penelitian Dan Yang Saya Lakukan Sekarang Adalah Menulis Kembali Riset Dari Orang Lain Menggunakan Bahasa Saya Yang Kedua Saya Menjelaskan Literatur Kedua Yang Saya Ambil Dari Penulis Bin Asri Santoso Joko Santoso Dihal Judul Penelitianya Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Ketumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penyentasan Kemeskenan Dan Pengangguran Di Daerah Kabupaten Mawi Pertemuan Perekonomian Suatu Daerah Itu Sangat Ditentukan Oleh Suatu Dinamika Di Daerah Tersebut Sedangkan Perekonomian Ada Di Setiap Daerah Itu Selalu Dibantu Atau Dibopang Sedangkan UNTN Yang ada Pada Setiap Daerah Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Penting Bagi Perekonomian Daerah Secara Nasional Setiap Kalaku Dari UNTN Tersebut Merupakan Suatu Mayoritas Bagi Sebagai Masyarakat Yang Bergabung Di Dalamnya Sehingga Dengan Itu Secara Signifikan Sudah Menjadi Suatu Usaha Yang Mampu Menolong Stabilitas Perekonomian Satu UNTN Merupakan Salah Satu Usaha Yang Sangat Tahan Banting Dengan Keadaan Krisis Dimana Ketika Ada Perubahan Krisis Global Setiap KELACU UNTN Tidak Berdian Diri Dan Tetap Bergerak Yang Saya Lihat Sekarang Ini Walaupun Keadaan Sedang Krisis Akibat Dari Pandemi COVID-19 Tetapi Ada Yang Tetap Bergerak Namun Ada Beberapa Pelaku Usaha UMKM Yang Mengalami Kemorosultan Ada Yang Sudah Mengutuskan Usaha Mereka Dan Itu Kemungkinan Besar Karena Penjualan Dan Produksinya Berkurang Atau Memicu Pada Modal Yang Ada Karena Ini Juga Masih Dalam Perkiraan Karena Saya Belum Melakukan Penelitian Namun Dari Literatur Yang Saya Dapat Di Dalam Mereka Surah Mencantumkan Sekirah UMKM Yang Sedang Berjalan Dengan Baik Walaupun Dengan Keadaan Krisis Global Seperti Saat Pemerintah Sudah Memberikan Berbagai Kebijakan Untuk Menguatkan Kembali Usaha Tersebut Namun Hasil Tersebut Tentunya Belum Maksimal Karena Selalu Ada Daya Untuk Sesama Pelaku UMKM Dan Masyarakat Saat Ini UMKM Yang Semakin Orang Itu Membantu Setiap Orang Termasuk Deringat Tangga Saat Ini Untuk Menggali Potensi Mereka Di Dalam Dan Membantu Tingkatan Produktif Mereka Dan Mengolahnya Dan Juga Ada Suatu Kebebasan Finansial Yang Mampu Mengontrol Diri Sendiri Dan Membantu Perubahan Dalam Hidup Setiap Orang Serta Melihat Kembali Dan Menggali Setiap Potensi Diri Yang Ada Program Dari UMKM Tersebut Membantu Pembangunan Dalam Diri Untuk Melakukan Suatu Ketampilan Yang Dengan Untuk Menjalankan Usaha Kecil Menengah Tersebut Persamaannya Yaitu Ketika Sama-sama Membahas Tentang MKM Yang Ada Tetapi Yang Mereka Punya Sudah Membahas Tentang Usaha Yang Sudah Maju Yang Sedang Menghadapi Krisis Sebelah Sedangkan Yang Saya Punya Saya Membahas Tentang Penorongan Omset Yang Terjadi Saat Ini Ketika Terjadi Krisis Ketika Pembangunan Saat Ini Perbedaannya Saya Punya Membahas Tentang Optimalisasi Pada Setiap Pelaku Usaha OMKM Saat Ini Tetapi Sebelum Mendapatkan Data Yang Pastikan Saya Belum Melakukan Suatu Wawancara Untuk Dimasukkan Ke Dalam Akala Ini Perbandingan Kekuatannya Untuk Perbandingan Kekuatan Tentu Riset Dari Jurnal Yang Saya Baca Lebih Jelas Dan Sudah Terarah Sedangkan Riset Yang Saya Buat Sekarang Masih Abster Karena Saya Belum Melakukan Suatu Penelitian Dan Juga Belum Ada Teori Sebagai Kekuatan Yang Dimasukkan Kedalam Riset Saya Perbandingan Kelemangan Sudah Jelas Ada Pada Saya Karena Saya Belum Jelas Sedangkan Mereka Sudah Di Perbandingan Dalam Bantuk Tadel Nama Penelitian Bin Hazri Santoso De Joko Santoso ETH Judul Penelitian Analisis Pemperkembangan Usaha Mikrokecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bagi Payah Pengantasan Keniskinan Dan Pengangguran Di Hasil Penelitian Yaitu Persamaannya Ketika Sama-sama Membahas Tentang UMKM Yang ada Tetapi Yang mereka punya Mereka Sudah Membahas Tentang Usaha Yang sudah Maju Yang sedang Menghadapi Krisis Global Terus Analisis Perbandingannya Untuk Perbandingan Kekuatan Tentu Riset Dari Jurnal Yang saya Baca Lebih Jelas Sedangkan Riset Yang saya Buat Sekarang Mesti Abstract Karena Saya Belum Melakukan Suatu Penelitian Dan Juga Belum Ada Teori Sebagai Keuangan Untuk Dimasukkan Kedalam Riset Saya Sedangkan Kalimah Yang saya Punya Sudah Jelas Ada Pada Saya Karena Yang saya Punya Belum Jelas Sedangkan Melukat Sudah Diuji Sekarang Dari Apa Yang saya Sampaikan Terima 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 Sampai Sampai Men 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 Tepes By Men scenes Men